Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Kalau kamu masih ingat video saya dulu yang pernah mereview piyata airboom Nah baru-baru ini piyata kembali mengupgrade untuk headset TWS andalan mereka Tidak tanggung-tanggung Piata mengupgrade dua produk TWS-nya sekaligus Hmm, seperti up Apa ya produknya? Tonton sampai habis ya! Nah, di tangan saya ini ada dua TWS barunya piyata ya Ada airboom generasi 2 dan airboom prime generasi kedua juga Jadi di versi terbarunya ini cuma ditambah kata generasi 2 aja ya Untuk desain box-nya beda karakter doang sih Kalau fitur dasarnya ya memang sama Nanti akan dijelaskan ya lebih detailnya Cuma yang unik untuk airboom gen 2 ini ada tulisan The Legend Reborn Setahu saya ini penerus airboom yang dulu itu Sedangkan yang airboom prime cuma nambahin prime is now Oke kita unboxing saja masing-masing kedua earphone piyata ini Di dalamnya seperti biasa kita dapat unitnya Kabel USB micro, buku petunjuk, dan pilihan set eartips besar, sedang, dan kecil Sebelum ke tahap review lebih jauh Kita hands-on dulu untuk yang airboom gen 2 ya Oke, secara desain baik itu power case dan earphone-nya Emang hampir sama sih Di bagian depannya ada satu LED indikator untuk baterai-nya Nanti warnanya ini bakalan berubah sesuai status baterai-nya Baik itu sedang mencharger maupun baterai-nya lowbat Di buku petunjuk ada instruksi mengenai status warna LED-nya ini Terus di bagian belakangnya cuma ada port micro USB buat ngecas ya Pas kita buka penutupnya ada logo angka 2 gitu dalam bentuk huruf romawi Kalau yang dulu itu emang nggak ada ya, cuma polos aja Oh ya, material yang digunakannya masih berbahan plastik Tapi diberi finishing matte halus Sedangkan airboom prime gen 2 dari segi desain juga Masih sama ada efek finishing glossy dan matte Perbedaan yang mencolok untuk airboom prime gen 2 ini Terletak pada penutup power case-nya Di versi barunya ini penutupnya tidak lagi transparan Jadi kalau sedang di cas si earphone-nya itu nggak kelihatan lagi lampu yang kerlap-kelip gitu Nah untuk LED indikator pada power case-nya ini terdapat 4 titik ya Jadi kalau lampu LED-nya cuma nyala satu doang Berarti baterai power case-nya hampir habis Jadi sangat gampang untuk diingat Berbeda dengan airboom gen 2 yang mengandalkan satu LED yang bisa berubah warna Secara spesifikasi yang dilihat pada buku petunjuknya Perbedaannya ya sangat tipis sekali Yaitu terletak pada unit driver-nya yang 10mm untuk airboom gen 2 Sedangkan 6mm untuk airboom prime gen 2 Dan juga kapasitas baterai pada power case-nya 500mAh untuk airboom gen 2 Dan 450mAh di airboom prime gen 2 Kalau selebihnya ya sama aja lah Atau kalian bisa pause aja video ini Untuk melihat spesifikasi lebih detail Oke untuk kualitas suara Jujur saya agak bingung nih untuk nyimpulinnya Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu ya Kalau ada yang berbeda pendapat Tapi ini murni berdasarkan pendengaran saya yang bisa saya tangkap Untuk karakter suara airboom prime gen 2 Ini isinya lebih dominan bass Ya bass-nya ini sangat gede sekali Saya coba dengerin musik genre akustik yang kalem itu Suaranya jadi lebih menggeleger aja Padahal harusnya sih bass-nya itu gak ikutan main juga Atau istilahnya ya kalem lah Nah berbeda jika saya dengerin musik genre hip-hop atau EDM Jelas ini lebih cocok Jadi intinya earphone ini cocok buat kamu yang suka dengerin musik Bergenre bass-head gitu lah Nah berbeda dengan airboom gen 2 Kalau menurutku ini perbedaannya cuma di efek bass-nya aja yang diturunkan Dengerin semua genre musik juga oke lah Bisa diterima pakai airboom gen 2 ini Jadi kesimpulannya tadi berbaliklah dengan penjelasan karakter suaranya Airboom prime gen 2 tadi Kalau untuk disuruh milih sih saya lebih tertarik dengan airboom gen 2 ini Oh ya penjelasan tadi saya telah coba di berbagai smartphone ya Baik itu di iPhone dan Android mid-range Dan hasilnya ya sama aja gak ada bedanya Karena pada dasarnya karakter musik asli yang dikeluarkan earphone itu Tanpa pakai efek equalizer gitu Yang saya suka fitur dari kedua earphone TWS ini Dia sangat cepat sekali pairing dengan smartphone Jika bluetooth hape sedang aktif Tinggal cabut aja earphone dari power case-nya Maka secara otomatis langsung connect Tapi sebelumnya udah pernah disambungin dulu ya Dan juga daya tahan baterai yang sangat awet Masing-masing tipe airboom ini memiliki 50 mAh pada masing-masing earbudsnya Yang sanggup dengerin musik hingga 3 jam Juga touch sensornya sangat baik ya posisinya Jadi kalau lagi benerin posisi kuping kita biar nyaman Dia gak mudah kesentuh gitu Karena posisi touch sensornya berada di tengah earphone yang datar Nah masih ada nih fitur yang asik Jika earphonenya ini sedang dipakai dengerin musik Terus dimasukkan ke power case-nya Maka secara otomatis dia langsung disconnect Jadi gak akan terus-menerus keluar musiknya pada saat sedang di-charge Melalui power case-nya Hal ini berlaku di kedua TWS piata ya Fitur yang wajib untuk earphone TWS tuh pastinya tahan cipratan air Berkat sertifikasi IPX4 Jadi dipakai olahraga tuh gak perlu khawatir Akan kena keringat kita yang bercucuran Terus apakah ada kekurangannya? Yah semua produk emang ada kekurangannya Tapi itu pendapat orang pasti berbeda pula ya Kalau menurutku power case untuk airbomb prime gen 2 ini agak sedikit ringkih sih pada bagian penutupnya Dia emang tipis dan mudah sekali kena goresan halus Padahal selama pemakaian saya biasanya dimasukin ke saku celana aja Nah berbeda dengan airbomb gen 2 yang seluruh permukaan power case-nya tidak mudah baret Ya mungkin karena berkat finishing matte gitu Kalau urusan delay di keduanya ini Ya emang ada sih Delay yang paling kerasa tuh pada saat sedang bermain game Kalau sedang streaming youtube ada Tapi untuk airbomb gen 2 aja ya Delaynya ya cuma seper detik gitu Gak sampai satu detikan lah Kalau karakter suara saya lebih menyukai airbomb gen 2 ini Yang menurutku pas aja Bisa diandelin dengerin semua genre musik Plus sayang sekali kedua TWS-nya piata ini Sampai saat ini Belum dilengkapi dengan noise cancelling Jadi jika sedang pake dengerin musik tuh Ya suara dari luar masih bisa masuk So semua fitur unggulan dan kekurangannya Apakah piata airbomb ini worth it untuk dibeli? Jawabannya Ya ini sangat layak banget Apalagi harga yang ditawarkan Gak sampai 300 ribuan Sejak video ini dibuat Daripada kamu menerka-nerka Seperti apa produknya ini Lebih baik kamu mencobanya dulu Tapi harus beli ya Link pembeliannya juga telah saya simpan Di kolom deskripsi Oke sekian dulu untuk video hari ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!